Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan tentu saja salam sehat Sehat Indonesia Luar biasa sekali Bapak Ibu Hadirin serta pemirsa Izinkan saya menyampaikan bahwa acara ini Tetap menggunakan protokol kesehatan Dan izinkan saya serta dua narasumber yang luar biasa Hari ini untuk membuka masker terlebih dahulu Pemirsa serta hadirin Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya Yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia Yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Kemauan serta kemampuan hidup sehat Bagi setiap orang Agar terwujud derajat kesehatan masyarakat Yang setinggi-tingginya Sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif Secara sosial maupun ekonomi Pemirsa serta hadirin Kalau kita kilas balik ke tanggal 2 Maret tahun 2020 Ketika pemerintah secara resmi Menyatakan bahwa virus COVID-19 masuk ke negara kita Serta WHO menetapkan pandemi COVID-19 Pemerintah merespon dengan cepat Dengan menerbitkan kebijakan belajar dari rumah Bekerja dari rumah Ibadah di rumah 3M Serta 5M Yang diwujudkan dengan disiplin Pada protokol kesehatan Di semua tatanan kehidupan Penanganan pandemi COVID-19 Dilaksanakan secara bersama Saling mengisi antara pemerintah dan masyarakat Baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah Kenyataannya Pandemi COVID-19 telah berdampak Secara multidimensional Secara global Maupun secara wilayah Karenanya dibutuhkan kolaborasi Dari seluruh sektor untuk bersatu padu Untuk bahu-membahu Serta bergotong royong Lakukan upaya-upaya Pencegahan guna memutus Rantai penelaran dan penyebaran COVID-19 Baik pemirsa Serta hadirin Selama lebih dari 2,5 tahun Mari saat ini kita kembali Berdiskusi secara tatap muka Dalam talk show Sosialisasi edukasi Program kesehatan di daerah Baik boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah terlebih dahulu Ya hadirin Serta pemirsa Telah hadir bersama kita Dua narasumber yang sangat luar biasa Yang pertama ada Wakil Ketua Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ibu Doktor Hajah Nihayatulowa Firoh MA Selamat datang Ibu Assalamualaikum Terima kasih Mak Mega Dan selanjutnya ada PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Bapak Amir Rahidayat SKM MSI Selamat datang Bapak Selamat siang Mbak Mayang Dan tentu saja Pak Mirsa Saya Mayang Purna Jayanti Yang akan memandu Jalannya acara Atau diskusi kita Selama kurang lebih 60 menit ke depan Sebelumnya kita juga Berterima kasih Ibu dan Bapak Sudah hadir Hari ini Dalam acara talk show sehat Sehat Bangsaku Hebat Negeriku Dan untuk segmen pertama Pak Mirsa Hadirin serta Bapak dan Ibu Kita akan fokus Membahas terkait Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Sebagaimana kita tahu Bahwa status COVID-19 Telah mengalami penurunan Di tahun ini Dibandingkan tahun lalu Lantas bagaimana Kira-kira Kesiapan Bangsa Indonesia Untuk menghadapi Masa transisi Pandemi COVID-19 ini Baik Pak Mirsa Serta hadirin Yang pertama Kita akan memulai Diskusi dulu Dengan Ibu Nini Ibu Nini Sebagai lembaga legislatif Yang memiliki tugas Dan fungsi Penganggaran Dan pengawasan Bagaimana tanggapan Terkait Pencegahan Dan pengendalian COVID-19 Di Indonesia Selama ini Dan kemudian Saat ini Apa Yang penting Untuk menjadi Fokus pemerintah Atau dalam hal ini Kementerian Kesehatan Dalam pencegahan Dan pengendalian COVID-19 Ibu Terima kasih Jadi ini masih harapan ya Untuk berubah status Dari pandemi ke endemi Karena sebenarnya Untuk berubah status itu Bukan sesuatu yang mudah Karena dari pandemi ke endemi Itu adalah Sesuatu yang harus Banyak Banyak standarnya ya Jadi dari mulai Soal Peningkatan jumlah pasien Di rumah sakit Penyebarannya Dan sebagainya Kita berharap Ini segera berubah status Walaupun memang Akhir-akhir ini COVID-19 ini Mulai meningkat lagi Di Indonesia Di Banyuangi juga Meningkat lagi Jadi bukan Belum berakhir ya Namun secara umum Memang kita Fungsi kita Di Parlemen ini Ada tiga Ya ini Pengawasan Penganggaran Dan Pembuat kebijakan Untuk Kebijakan tentu Kita selalu mendukung Pemerintah Tentang bagaimana Payung hukum Yang harus kita lakukan Agar Pencegahan Terhadap COVID-19 ini Bisa berjalan Dengan lancar Begitu juga Dengan Persoalan Penganggaran Kita selalu Mendukung Kementerian Kesehatan Untuk melakukan Penganggaran Yang baik Bagaimana Tentang Mulai Sosialisasi Soal COVID-19 Dan juga Bagaimana Kementerian Kesehatan Ini bisa melakukan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan Karena Untuk COVID-19 ini Yang harus kita Perhatikan Karena COVID-19 ini Kita belajar Banyak hal Mbak Mega Salah satunya Adalah tentang Kesiapan kita Kemandirian kita Secara nasional Terhadap Kesehatan Seperti apa Bagaimana Kualitas tenaga Kesehatan kita Bagaimana Kemandirian kita Tentang obat Bagaimana Kemandirian kita Bagaimana Kualitas Fasilitas Kesehatan kita Ini kita Belajar banyak Soal itu Nah Oleh sebab itu Saat ini Kita Dalam Penganggaran Kita belajar Betul Kita harus Memperbaiki Apanya dulu Fasilitas Kesehatan Mulai Dari tingkat Bawah Kita Perhatikan Bagaimana Ketersediaan Obat Bagaimana Kemandirian Obat Apakah Kita akan Terus-menerus Mengambil Obat Dari luar Negeri Apakah Kita Tidak Harus Tidak Bisa Mempersiapkan Obat Dalam Negeri Tidak Tergantung Obat Dari luar Negeri Lalu Bagaimana Dengan Tenaga Kesehatan Kita Kita Akui Saat Covid Kemarin Kita Banyak Kehilangan Tenaga Kesehatan Kita Dibanyongi Kita Banyak Kehilangan Tenaga Kesehatan Kita Belum Lagi Secara Nasional Untuk Memiliki Contoh Dokter Paru-paru Terbaik Di Indonesia Ini Butuh Puluhan Tahun Lalu Kita Karena Covid Kita Kehilangan Nah Ini Juga Menjadi Evaluasi Kita Oleh Sebab Itu Dalam Penganggaran Kita Tidak 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 Bisa Sembarangan Karena Seluruh Aspek Harus Kita Fikirkan Makanya Untuk Penganggaran Tahun 2023 Salah Satu Yang Kita Fokuskan Adalah Kita Melakukan Revitalisasi Pada Puskesmas Kita Cukup Berbangga Di Indonesia Ini Kita Punya Fasilitas Kesehatan Sampai Tingkat Bawah Di Banyuwangi Ini Kecamatannya Ada 25 Dan Puskesmas Kita Ada 45 Luar Biasa Sekali Jadi Satu Kecamatan Puskesmas Lebih Dari Dua Itu Ada Banyak Sekalian Seperti Itu Ini Menunjukkan Sebenarnya Kita Ini Dekat Dengan Fasilitas Kesehatan Nah Ini Kita Melakukan Revitalisasi Puskesmas Yang Ada Di Seluruh Indonesia Agar Masyarakat Lebih Dekat Kepada Puskesmas Saya Yakin Masyarakat Lebih Nyaman Untuk Datang Ke Puskesmas Daripada Rumah Sakit Karena Puskesmas Ini Lebih Dekat Lebih Senang Datang Ke Puskesmas Pembantu Yang Ada Di Tiap Desa Daripada Datang Ke Rumah Sakit Yang Jauh Oleh Sebab itu Kita Di Pusat Lebih Juga Akan Mempertimbangkan Untuk Melakukan Revitalisasi Mulai Dari Puskesmas Dan Juga Kita Akan Memperkuat Rumah Sakit Yang Ada Dan Kita Akan Memfokuskan Diri Untuk Melakukan Penguatan Kepada Tenaga Kesehatan Kita Terutama Kemarin Yang Fokus Pada Penanganan COVID Tenaga Kesehatan Kita Yang Menjadi Kalau Orang Bilang Bahwa Tenaga Kesehatan Kita Lini Terdepan Lini Lini Paling Belakang Karena Lini Terdepan Itu adalah Diri Kita Sendiri Untuk Mencegah COVID Tapi Ketika Kita Sudah Tidak Bisa Mencegah COVID Keluarga Kita Tidak Bisa Membantu Kita Menyembuhkan Dari Kita Kena COVID Pasti Kita Lari Ketenaga Kesehatan Yang Bantu Merawat Kita Dan Sebagainya Mereka Adalah Lini Terakhir Yang Tanpa Mereka Bagaimana Kondisi Kesehatan Kita Yang Terkena COVID Nah Ini Kita Memberikan Apresiasi Dengan Salah Satunya Adalah Untuk Tenaga Kesehatan Bukan Tenaga Kesehatan Termasuk Supporting Sistem Contoh Sopir Ambulan Dan Sebagainya Ini Kita Support Untuk Bagaimana Mereka Bisa Diangkat Menjadi Petugas Menjadi P3K Kayak PNS Tapi Bukan PNS P3K Namanya Nah Ini Kita Sedang Berusaha Karena Memang P3K Tapi Kita Berjuang Bagaimana Supporting Sistem Yang Ada Disitu Juga Diangkat Kita Juga Menganggarkan Beberapa Triliun Bukan Miliar Lagi Untuk Memberikan USG Ke Puskesmas Salah Satunya Di Banyuangi Ini Kita Berikan Seluruh Puskesmas Yang Ada Di Banyuangi Ini USG Alat USG Di Seluruh Puskesmas Yang Ada Di Banyuangi Ini Agar Nantinya Masyarakat Banyuangi Yang Sedang Hamil Untuk Memerisakan Kesehatannya Tidak Perlu Lagi Datang Ke Rumah Sakit Hanya Butuh Datang Ke Puskesmas Masing-masing Begitu Ya Pemirsa Dan hadirin Ini Sangat Luar Biasa Memang Dari Pusat Perhatian Yang Sangat Luar Biasa Dengan Contoh Tadi Revitalisasi Untuk Setiap Puskesmas Yang Ada Di Banyuangi Sendiri Dan Ini Tentu Kesehatan Lebih Mudah Lagi Jadi Tidak Perlu Datang Ke Rumah Sakit Di Pusat Baik Selanjutnya Kita Akan Berdiskusi Dengan Bapak Amir Pak Amir Bagaimana Menurut Bapak Selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuangi Terhadap Pencegahan Dan Pengandalan Covid-19 Oleh Pemerintah Pusat Selama Ini Khususnya Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dan Boleh Diceritakan Mungkin Bapak Mengenai Status Sebaran Dan Pencapaian Keberhasilan Dari Vaksinasi Covid-19 Hingga Saat Ini Di Kabupaten Banyuangi Silahkan Pak Amir Terima kasih Mbak Mayang Bapak Ibu Yang Kami Hormati Kami Terus Mantau Perkembangan Covid-19 Jadi Saat Ini Sosialisasi Edukasi Program Kesehatan Ini Pada Momen Yang Tepat Covid-19 Ini Saat Ini Sudah Dibanding Dua Tahun Yang Lalu Ini Luar Biasa Pandemi Covid-19 Selama Dua Tahun Telah Berdampak Pada Seluruh Sektor Ekonomi Kita Terpuruk Di Banyuangi Dulu Pertumbuhan Ekonomi Kita Itu Di 5 Sampai Dengan 7 Persen Pernah Sampai Dengan 7 Persen Tapi Di Tahun 2020 Itu Minus 3,58 Persen Bandara Tutup Pariwisata Kunjungan Di Seluruh Destinasi Pariwisata Banyuangi Itu Hampir Semua Tutup Dan Tidak Ada Kunjungan Dan Ini Yang Kemudian Berdampak Pada Seluruh Sektor Saat Ini Alhamdulillah Kita Sudah Memulai Kita Sudah Berupaya Untuk Memulihkan Ekonomi Pandemi Belum Berakhir Tapi Kita Sedang Berupaya Untuk Memulihkan Seluruh Sektor Kehidupan Masyarakat Nah Kami Sampaikan Mbak Mayang Bahwa Meskipun Sudah Kita Upayakan Pemulian Ekonomi Tapi Saat Ini Sedang Ada Peningkatan Kasus COVID-19 Di Banyuangi Saat Masih Ada 65 Kasus Kemarin Ada 80 Kasus Sudah Ada 15 Yang Sembuh Alhamdulillah Tapi Ini Dibanding Beberapa Minggu Yang Lalu Itu Ada 20 Kasus Jadi Saat Ini Ada Peningkatan Dan Tidaknya Di Banyuangi Tapi Juga Di Jawa Timur Dan Di Indonesia Indonesia Saat Ini Kami Terus Memantau Perkembangannya Kita Ini Peringkat Keenam Di Dunia Jadi Kita Mohon Kewaspadaannya Protokol Kesehatan Untuk Di Perketat Kembali Terutama Penggunaan Masker Dan Yang Kedua Adalah Vaksinasi Jadi Kami Sampaikan Bapak Sekalian Vaksinasi Ini Menjadi Proteksi Pengendali Terhadap Penyebaran COVID-19 Alhamdulillah Di Banyuangi Saat Ini Lebih Tinggi Mungkin Dibanding Di Tingkat Nasional Begitu Nasional Baru 28% Tapi Pak Menteri Selalu Berpesan Agar Vaksinasi Terutama Booster Ini Bisa Terus Ditingkatkan Harapannya Bisa Sampai Di 50% Kita Terus Dorong Monggo Bapak Sekalian Yang Belum Vaksin Booster Segera Ke Vaksinasi Kesehatan Terdekat Vaksin Kita Cukup Tenaga Kesehatan Siap Kita Di Vaksinasi Bahkan Para Lansia Kita Siapkan Jika Tidak Bisa Ketempat Pelayanan Kesehatan Kita Door To Door Untuk Mendatangi Harapannya Ini Bagian Dari Yang Akan Memberikan Perlindungan Dulu Kita Di Tahun 2020 Di 2021 Sudah Pengalaman Ada Gelombang Varian Alpha Ada Varian Delta Yang Luar Biasa Saat Ini Varian Omikron Varian Omikron Itu Tidak Se Apa Namanya Virulensinya Lebih Rendah Daripada Delta Yang Sangat Mematikan Nah Varian Omikron Ini Juga Terus Berkembang Saat Ini Ada Varian Omikron Sub Varian 275 Yang Dari India Pak Menteri Kesehatan Menyampaikan Ini Ada Varian XBB Yang Dari Singapura Ada XBB Ada XBC Ini Sudah Berkembang Dan Ada Varian Sub Varian Omikron Juga Varian Yang Baru Ini BN1 BG1 Yang Dari Eropa Dan Dari Amerika Nah Ini Yang Terus Kita Waspadai Meskipun Dibanding Di Tahun 2020 2021 Sudah Melandai Tapi Ini Terus Bermutasi Nah Ini Yang Harapannya Dua Kuncinya Adalah Protokol Kesehatan Terutama Masker Dan Yang Kedua Adalah Vaksinasi Terutama Vaksin Booster Saya Kira Itu Baik Bapak Ibu Semakin Menarik Sekali Tentu Saja Diskusi Kita Dan Menarik Sekali Penjelasan Yang Sudah Disampaikan Oleh Kedua Narasumber Kita Kali Ini Setelah Berbicara Seputar Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Di Indonesia Tentunya Pemirsa Vaksinasi Sekali lagi Sangatlah Penting Untuk Dilakukan Karena Sebagai Upaya Dari Meningkatkan Kekebalan Terhadap COVID-19 Dan Percepatan Vaksinasi Ditargetkan Meluas Di seluruh Indonesia Dengan Harapan Indonesia Segera Mencapai Heart Immunity Sehingga Dapat Keluar Dari Ancaman Pandemi COVID-19 Baik Pemirsa Serta Hadirin Di segmen Selanjutnya Perpinjangan Kita Akan Lebih Menarik Lagi Yaitu Mengenai Penerapan Protokol Kesehatan Di Masyarakat Namun Sebelum Itu Kita Ikuti Dulu Pesan-pesan Kesehatan Berikut Ini Salam Sehat Indonesia Indonesia Eh Eh Kuci tangan Dulu Kakak kan sudah Divaksinasi Tapi Protokol Kesehatan Tetap kudu Dilakukan Kalau sudah Vaksinasi Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilaksanakan Tetap Disiplin Dengan Protokol Kesehatan Indonesia Baik Baik Bapak Ibu Hadirin Dan juga Pemirsa Hidup Bersama Dan Berdamai Dengan Virus Corona Penyebab Penyakit Covid-19 Tampaknya Jadi Pilihan Di Banyak Negara Di Dunia Tak Terkecuali Juga Untuk Indonesia Dan Pandemi Covid-19 Menuntut Masyarakat Untuk Hidup Dengan Tatanan Hidup Baru Dan Mampu Melakukan Kegiatan Sehari-hari Dengan Melakukan Adaptasi Hidup Baru Berdampingan Dengan Covid-19 Permenitah Pun bergerak Menyatukan Langkah Mendorong Seluruh Komponen Bangsa Sekaligus Memastikan Masyarakat Untuk Patuh Dalam Menjalankan Protokol Kesehatan Melalui Penyebar Luasan Media Tentang Protokol Kesehatan Masyarakat Baik Bapak Ibu Dan Pemirsa Tentu saja Sekarang Kita Akan Melanjutkan Lagi Diskusi Yang Sangat Menarik Ini Dan Untuk Diskusi Kali Ini Saya Akan Ke Ibu Nini Dulu Saat Ini Kita Ada Di fase Adaptasi Kebiasaan Baru Ada Kekhawatiran Bu Di fase Ini Malah Dianggap Melonggarkan Pencegahan Dan Pengandalian Covid-19 Bagaimana DPR Memandang Hal Ini Dan Tentu saja Bagaimana Tanggapan Legislatif Melihat Upaya Pemerintah Dalam hal ini Kementerian Kesehatan Mengenai Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Ibu Jadi Memang Setelah Ada Covid Hidup Kita Sudah Tidak Bisa Baik Baik Saja Setelah Ada Covid Kita Tidak Bisa Seperti Dulu Lagi Yang Cuek Cuek Saja Tidak Bisa Pakai Masker Dan Kita Melupakan Yang Namanya Hand Sanitizer Dan Sebagainya Setelah Ada Covid Hidup Kita Sudah Berubah Total Karena Apa Yang Namanya Covid Itu Terus Ada Kita Tidak Bisa Menjadikan Covid Itu Zero Tidak Bisa Menjadikan Covid Itu Benar Benar Tidak Ada Nol Tidak Ada Sama Sekali Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Bagaimana Kita Tetap Harus Beradaptasi Karena Memang Kalau Kita Melihat Kemarin Dua Tahun Setengah Kemarin Kita Kan Sempat Berpikir Sampai Kapan Kita Ini Akan Diam Di Rumah Sampai Kapan Kita Ini Tidak Namanya Apa Lebaran Tidak Bisa Tidak Bisa Ngelencer Dan Sebagainya Ini Menjadikan Kita Ekonomi Kita Mati Ibu Bapak Yang Saya Hormati Yang Namanya Covid Tetap Ada Jadi Bagaimanapun Kita Harus Tetap Menjaga Diri Menjaga Diri Bagaimana Kita Tidak Tidak Menularkan Kalau Kita Terkena Covid Kita Harus Menjaga Diri Bagaimana Tidak Menularkan Kepada Orang Lain Ini Yang Harus Kita Sadari Agar Apa Agar Aktivitas Kita Tetap Bisa Berjalan Lancar Agar Masyarakat Dengan Segala Aktivitas Ekonominya Ini Tidak Mandek Nah Oleh Sebab Itu Namanya Sosialisasi Ini Harus Dilakukan Oleh Sebab Itu Harus Saling Menjaga Kalau Sakit Harus Tetap Isolasi Harus Tetap Diobati Dan Kita Harus Tetap Menjaga Yang Namanya Protokol Kesehatan Ibu Bapak Yang Saya Hormati Negara Jepang Itu Punya Tradisi Jauh Sebelum Covid Punya Tradisi Yang Namanya Pakai Masker Jadi Kalau Mereka Keluar Dari Rumah Mereka Punya Tradisi Pakai Masker Di Ruang Ruang Publik Naik Kereta Api Naik Base Dan Sebagainya Mereka Punya Tradisi Pakai Masker Sehingga Walaupun Mereka Ada Covid Mereka Tidak Penyebarannya Tidak Luas Tidak Seperti Kita Yang Amburadul Nah Itu Harus Kita Tradisikan Nah Salah Satunya Juga Kita Harus Vaksinasi Tadi Disampaikan Oleh Pak Amir Bagaimana Vaksinasi Kita Yang Boster Itu Masih 37% Monggo Yang Belum Boster Monggo Segera Boster Ke Puskesmas Masing-masing Sudah Ada Bosternya Kemarin Ada Orang Yang Kontak Saya Apa Saya Ini Belum Boster Kenapa Kok Tidak Boster Saya Tidak Berpikir Kalau Saya Tidak Pergi Naik Pesawat Dikirone Boster Butuhnya Hanya Naik Pesawat Terus Saya Jawab Begini Bok Kiro Kenaik Covid Naik Pesawat Jadi Ibu Bapak Ini Bukan Persoalan Dengan Mau Naik Pesawat Atau Naik Kereta Api Tapi Untuk Menjaga Diri Biasanya Ada Yang Komentar Alah Sudah Boster Aja Juga Kena Covid Ibu Bapak Vaksin Itu Bukan Obat Tapi Vaksin Itu Untuk Menjaga Kondisi Tubuh Kalau Orang Sekarang Ibu Bapak Saya Ini Punya Grup WA Yang Dengan Menteri Kesehatan Dirjen Dirjen Mereka Setiap Hari Ada Laporan Di Grup WA Itu Berapa Persen Orang Yang Masuk Rumah Sakit Berapa Ribu Orang Jadi 60-70% Yang Masuk Rumah Sakit Yang Kena Covid Sekarang Ini Orang Yang Tidak Pernah Vaksin Orang Yang Tidak Pernah Vaksin Dan Yang Meninggal Ternyata Mayoritas Orang Yang Tidak Pernah Vaksin Jadi Ibu Bapak Yang Saya Hormati Memang Walaupun Vaksin Itu Bisa Jadi Tetap Terkena Covid Tapi Orang Yang Sudah Vaksin Kalaupun Terkena Kondisinya Tidak Akan Separah Orang Yang Belum Pernah Suntik Vaksin Karena Vaksin Itu Membentuk Kondisi Tubuh Lebih Sehat Nah Ibu Bapak Yang Saya Hormati Jadi Tetap Jaga Protokol Kesehatan Agar Kita Tetap Beraktifitas Dengan Baik Walaupun Covid Berada Di Sekitar Kita Tapi Kita Tetap Bisa Menjaga Kesehatan Dengan Protokol Kesehatan Yang Baik Dan Kita Bisa Tetap Beraktifitas Dengan Baik Itu Mbak Maya Luar biasa Boleh kita Berikan Tepuk tangan Baik Pemirsa Serta Hadirin Selanjutnya Kita Akan Berdiskusi Dengan Pak Amir Pak Amir Sejauh Ini Apa Saja Langkah Konkret Yang Telah Dilakukan Oleh Kementerian Kesehatan Dalam KIE Komunikasi Informasi Dan Edukasi Protokol Kesehatan Di Masyarakat Dan Bagaimana Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Mengedukasi Masyarakat Kabupaten Banyuwangi Dalam Hal Protokol Kesehatan Ini Bapak Silahkan Terima kasih Mbak Mayang Bapak Ibu yang Menghormati Kita Terus Berupaya Supaya COVID-19 Ini Terkendali Kita Sedang Berupaya Untuk Memulihkan Yang Dua Tahun Terpuruk Karena Pandemi COVID-19 Ini Sedang Kita Berupaya Perlahan-lahan Kita Akan Pulihkan Program Kesehatan Itu Juga Belum Optimal Dan Ini Terus Akan Kita Upayakan Kita Optimalisasi Sambil Kita Meningkatkan Kuaspadaan COVID-19 Ini Bulan Desember 2021 Waktu Itu Pak Menteri Kesehatan Memberikan Warning Hati-hati Di Bulan Maret Di Bulan Februari Akan Ada Lonjakan Kasus Waktu Itu Orang Tidak Yakin Apakah Benar Akan Ada Lonjakan Kasus Sementara Delta Sudah Turun Waktu Itu Dan Ternyata Benar Mbak Mayang Di Banyuwangi Saat Itu Hampir Setiap Hari Itu Ada 200 Kasus Harian Kasus Baru Itu Harian Di Bulan Februari Dan Maret Nah Saat Ini Sedang Di Warning Juga Kita Ini Ini Yang Jelas Hasil Analisi Dari Para Ahli Dengan Varian Yang Sekian Banyak Yang Bermutasi Itu Di Bulan Desember Dan Di Bulan Satisipasi Bapak Ibu Sekalian Saat Ini Bapak Sekalian Kenapa Kita Boleh Berkumpul Seperti Ini Karena Kita Dinilai Di Level Satu Level Satu Itu Boleh Dibuka Destinasi Wisata Itu Dengan Kapasitas 100% Pusat Perbelanjaan Boleh Dengan Kapasitas 100% Di Tempat Ibadah Juga Demikian Tapi Kalau Nanti COVID Itu Meningkat Sementara Kita Protokol Kesehatannya Juga Masih Kurang Begitu Terus Kemudian Ini Ada Penyebaran Yang Lebih Tinggi Bor Rumah Sakit Juga Meningkat Maka Yang Saat Ini Level Satu Itu Bisa Meningkat Jadi Level Dua Kalau Level Dua Maka Yang Tadi Kapasitas 100% Akan Diminta 75% Jadi Warung Restoran Hanya Diperbolehkan 75% Destinasi Wisata Juga Seperti Itu Kalau Meningkat Lagi Apa Namanya Bor Dari Rumah Sakit Meningkat Kasus COVID Lebih Tinggi Lagi Dan Kita Dinilai Di Asesmen Oleh Kemenkas Dan Kemen Degeri Itu Level 3 Maka Kapasitasnya Harus 50% 50% Itu Separuhnya Makanya Harus Ada Berjarak Itu Karena Hanya 50% Yang Diperkenankan Di Tempat Ibadah Di Pusat Perbelanjaan Di Desinasi Wisata Dan Seterusnya Nah Kalau Level 4 Kematian Seperti Itu Pada Saat Varian Delta Di Gelombang 2 Itu Nah Inilah Sebenarnya Bapak Baskan Yang Kami Hormati Kita Mohon Vaksinasi Booster Bisa Ditingkatkan Dan Protok Kesehatannya Bisa Terutama Maskernya Bisa Kita Perketat Lagi Supaya Kita Mempertahankan Level 1 Itu Boleh Kita Berikan Tangan Baik Tentu Saja Diskusi Kita Akan Semakin Hangat Lagi Pemirsa Dan Selanjutnya Kita Akan Membahas Mengenai Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kita Akan Tahan Sejenak Untuk Mengikuti Pesan-pesan Kesehatan Berikut Ini Salam Sehat Sehat Indonesia Makan Buah Itu Keren Salam Selam Sehat Sehat Indonesia Ya Bapak Ibu Dan Mbak Mirsa Kita Akan Lanjutkan Diskusi Kita Kali Ini Dan Tentunya Setelah Berjuang Melawan Pandemi COVID-19 Masyarakat Indonesia Dihadapi Dengan Tantangan Serius Berupa Beban Ganda Penyakit Yaitu Penyakit Menular Yang Masih Perlu Diturunkan Sedangkan Penyakit Tidak Menular Atau PTM Juga Meningkat Tinggi Hal Ini Dapat Menghabat Tentu Saja Kualitas Dan Kinerja Sumber Daya Manusia Hasil Dari Ris Kes Des Di Tahun 2018 Menunjukkan Ada Tiga Dari Sepuluh Penderita PTM Yang Terdeteksi Sisanya Tidak Terdeteksi Atau Tidak Mengetahui Bahwa Dirinya Sakit Penyakit Tidak Menular Atau PTM Juga Juga Dinilai Menjadi Beban Pembiayaan Yang Besar Dalam Pengobatan Padahal Bisa Dicegah Dengan Deteksi Dini Dan Perlaku Hidup Bersih Dan Sehat Melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Apa Dan Bagaimana Kebijakan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Masyarakat Kita Kembali Membahas Bersama Kedua Narasumber Kita Kali Ini Dan Untuk Sesi Kali Ini Diskusi Kita Akan Ke Bapak Amir Terlebih Dahulu Apa Saja Permasalahan Kesehatan Yang Mengumumkan Di Kabupaten Banyuwangi Dan Bagaimana Kegiatan Germas Di Kabupaten Banyuwangi Saat Angka COVID-19 Melandai Silahkan Bapak Terima kasih Mbak Mayang Bapak Ibu Yang Menghormati Jadi Betul Yang Disampaikan Mbak Mayang Tadi Kementerian Kesehatan Sering Kita Ini Sedang Mengalami Double Burden Jadi Beban Ganda Beban Ganda Itu Ini Khas Di Negara Berkembang Dan Terjadi Di Banyuwangi Penyakit Menular Itu Masih Terjadi Penyakit Infeksi Masih Terjadi Sementara Penyakit Tidak Menular Itu Meningkat Penyakit Infeksi Itu Mulai Dari TB Paru Malaria Demam Berdarah Demam DPD Itu Antara Lain Penyakit Infeksi Penyakit Menular Penyakit Tidak Menular Itu Juga Tinggi Hipertensi Jantung Setruk Ini Luar Biasa Nah Dua-duanya Itu Sedang Terjadi Di Banyuwangi Terjadi Di Indonesia Maka Inilah Yang Kemudian Ini Menjadi Prioritas Semuanya Menjadi Prioritas Di Tengah Pandemi COVID-19 Yang Belum Selesai Ini Nah Yang Ingin Kami Sampaikan Adalah Di Banyuwangi Dalam Beberapa Tahun Hipertensi Itu Menjadi Ranking Satu Dengan Kasus Lebih Dari 56.000 Kasus Nah Di Tiga Empat Tahun Sebelum Itu Ispa Inspeksi Saluran Pernafasan Atas Itu Yang Peringkat Satu Nah Sekarang Bergeser Nah Ini Karena Pola Berlaku Masyarakat Yang Berubah Sehingga Kejadian Penyakit Juga Berubah Maka Di Momen Yang Baik Ini Saya Ingin Sampaikan Kalau Disingkat Itu Cukup Mudah Dengan Cerdik Germas Dengan Cerdik Satu Kita Pesankan Kepada Masyarakat Untuk Selalu Cek Kesehatan Secara Berkala Minimal 6 Bulan Sekali Asam Urat Kolesterol Gula Darah Itu Dicek Berapa Nanti Dicek Lab Dan Terus Kemudian Apa Yang Direkomendasikan Untuk Penurunannya Yang Kedua Ini Penting Untuk Bapak Bapak Terutama Asap Rokok Enyahkan Asap Rokok Karena Rokok Ini Akan Menjadi Pemicu Luar Biasa Pemasang Ring Jantung Itu Puluhan Juta Bahkan Ratusan Juta Sudah Disiapkan Di Banyuwangi Ada Pelayanan Kardiofaskular Di rumah Sekit Belambangan Itu Cukup Mahal Tapi Kalau Itu Bisa Dicegah Dengan Mengurangi Asap Rokok Mengenyahkan Asap Rokok Itu Jauh Lebih Murah Dan Lebih Ringan Maka Ini Bagian Penting Yang Terus Kita Akan Edukasi Yang Ketiga Rajin Beraktifitas Fisik Nah Ini Olahraga Secara Teratur Di pagi Hari 15 Menit 10 Menit Itu Apa Namanya Akan Meningkatkan Imunitas Kita Sehat Itu Soal Keseimbangan Keseimbangan Yang Masuk Dan Yang Keluar Kalau Kita Ini Makan Setiap Hari Masuk Memasukkan Kalori Sementara Tidak Terbuang Ini Akan Menjadi Penyakit Maka Aktifitas Fisik Itu Mengurangi Kalori Yang Masuk Menyeimbangkan Yang Masuk Dan Yang Keluar Input Output Harus Seimbang Nah Yang Ke Empat Adalah Istirahat Yang Cukup Diet Seimbang Makan Sayur Buah Ini Penting Teman-teman Ini Sekarang Trendnya Makan Geprek Geprek Itu Ayam Geprek Geprek Itu Kelihatannya Tapi Dagingnya Cuma Sedikit Tepungnya Yang Besar Nah Ini Proteinnya Tidak Ada Proteinnya Sedikit Karbohidrat Maka Kita Butuh Protein Itu Untuk Pertemuan Otak Untuk Pertemuan Sel Maka Ini Harus Kita Terus Edukasi Kepada Masyarakat Gisi Yang Seimbang Yang Kelima Istirahat Yang Cukup Dan Yang Terakhir Kelola Stress Kita Ini Perlu Keseimbangan Fisik Mental Jasmani Rohani Ini Penting Karena Stress Terus Kemudian Apa namanya Ini Akan Memicu Hipertensi Dan Terutama Kalau Tidak Tertangani Tidak Tertolong Akan Menjadi Stroke Yang Saat Ini Trendnya Semakin Meningkat Ini Beberapa Yang Saya Kira Penting Untuk Menangani Tidak Hanya Penyakit Infeksi Tapi Penyakit Tidak Meluar Yang Semakin Meningkat Saya Kira Itu Terima Ya Bapak Ibu Betul Sekali Kalau Misalnya Memang Kita Melihat Kelas Balik Banyak Sekali Pada Saat Pandemi Covid Terjadi Mengalami Peningkatan Mungkin Masyarakat Memang Jarang Melakukan Aktivitas Di Luar Rumah Atau Melakukan Olahraga Jadi Diharapkan Sekarang Segera Lakukan Olahraga Ya Pak Betul Sekali Dan Tentu Saja Jangan Lupa Untuk Makan Makanan Sehat Dan Bergizi Yang Seimbang Baik Ibu Apa Saja Program-program Kesehatan Yang Saat Ini Sangat Penting Dikedepankan Sosialisasinya Kepada Masyarakat Ya Jadi Sebenarnya Kalau kita Melihat Yang Paling Mematikan Di Indonesia Itu Lima Penyakit Mematikan Itu Bukan Penyakit Yang Menular Tapi Penyakit Yang Tidak Menular Contoh Diabet Jantung Stroke Kanker Apalagi Pokoknya Ini Bukan Penyakit Yang Menular Sama Sekali Ibu Bapak Yang Saya Hormati Kalau Penyakit Bukan Penyakit Menular Ini Berarti Urusannya Dengan Gaya Hidup Masing-masing Gaya Hidup Masing-masing Kalau Penyakit Menular Seperti COVID TBC Itu Pencegahnya Harus Bareng-bareng COVID Pencegahnya Apa Kita Pakai Masker Kita Pakai Vaksin Dan Vaksin Itu Tidak Bisa Kalau Hanya Dilakukan Satu Orang Saja Itu Sama Dengan Kita Membuat Bendungan Lalu Kita Hanya Meletakkan Satu Batu Yang Gak Akan Mempan Apapun Tapi Yang Namanya Membuat Bendungan Harus Banyak Batu Bareng-bareng Baru Berfungsi Begitu Juga Vaksin Kalau Yang Divaksin Orang Satu Gak Akan Mempan Gak Akan Berpengaruh Tapi Kalau Yang Divaksin Orang Banyak Baru Ada Efeknya Itu Kalau Yang Penyakit Menular Tapi Kalau Penyakit Yang Tidak Menular Itu Kembali Pada Diri Kita Masing-masing Gaya Hidup Masing-masing Makanya Kalau Saya Dari Dulu Ketika Ada Sosialisasi Gaya Hidup Ala COVID Saya Lebih Sepakat Sosialisasi Gaya Hidup Sehat Secara Umum Kalau Gaya Hidup Ala COVID Itu Kan Pakai Masker Cuci Tangan Berjaga Jarak Itu Saja Tapi Bagaimana Dengan Yang Disampaikan Oleh Pak Amir Tadi Istirahat Yang Cukup Makan Makan Yang Sehat Olahraga Dan Sebagainya Yang Namanya Olahraga Itu Sebenarnya Tidak Perlu Disampaikan Karena Apa Mendenoneng Sawah Ibu Mendenoneng Pasar Itu Sudah Bagian Dari Olahraga Nah Masalahnya Kadang-kadang Ini Kita Ini Dari Sisi Makanan Ibu Bapak Kenapa Sekarang Ini Banyak Penyakit Macem-macem Karena Makanannya Juga Macem-macem Luar Biasa Kalau Dulu Paling Gedang Godok Sawi Godok Gitu Saja Coba Kalau Bayangin Putri Panjen Sekolah TK Sekolah SD Di Sangoni Gedang Godok Kira-kira Dipangan Apa Gawain Teman-teman Kalau Sekarang Masya Allah Cilok Dimakan Sosis Dimakan Masya Allah Yang pakai Saos Merah-merah Dan sebarang Itu Menjadi Penyebab Kanker Dan Sebagainya Ibu Bapak Yang Saya Hormati Jadi Kembali Makan Sesuatu Yang Dilangsung Tumbuh Dari Alam Itu Luar Biasa Ibu Bapak Kalau Negara Lain Kanker Itu Sekarang Sudah Bukan Penyakit Yang Paling Membunuh Karena Karena Mereka Mereka Tidak Terasa Apapun Mereka Bisa Kontrol Kanker Payudara Kanker Prostat Kanker Sefi Ginginrahim Tiba-tiba Datang Saja Untuk Tes Untuk Periksa Jadi Ketahuannya Tidak Dalam Kondisi Sudah Besar Tidak Dalam Kondisi Sudah Menyebar Kemana-mana Sehingga Kalau Ketahuannya Masih Berbentuk Masih Sangat Kecil Itu Pengobatannya Masih Mungkin Sangat Sembuh 100% Begitu Tapi Kalau Sudah Sudah Menyebar Kemana-mana Otomatis Pengobatannya Tidak Bisa Pengobatan 100% Begitu Ibu Bapak Kalau Kita Mau Dokter Konangan Penyakit Nah Ini Susahnya Begitu Ibu Bapak Yang Saya Hormati Makanya Satu Kita Mulai Menjaga Diri Kita Termasuk Juga Kalau Yang Kedua Adalah Penyakit Yang Menular Penyakit Menular Salah Satunya Itu Dari Lingkungan TBC Itu Salah Satunya Itu Juga Dari Lingkungan Dari Lingkungan Yang Ada Contohnya Kalau Lingkungan Kita Itu Lembab DB DB Itu Penyakit Yang Luar Biasa Mulai Dari Nyamuk Ibu Bapak Yang Saya Hormati Sekarang Musim Hujan Disamping Musim Hujan Itu Efeknya Banjir Juga Efek Air Mengenang Dimana Mana Gwone Bakteri Gwone Nyamuk Biasanya Kalau Orang Banyuangi Itu Saya Dulu Ada Orang Banyuangi Bilang Ke Saya Begini Di Banyuangi Ini Gak Bakal Ada Banjir Bu Soalnya Banyuangi Itu Kalau Diajak Ibadah Alhamdulillah Ruajin Kalau Di Krusafa Yang Datang Ribuan Kalau Esania Yang Datang Ribuan Acara Ribuan Yang Datang Acara Habib Ribuan Yang Datang Alhamdulillah Gak Bakal Ada Banjir Iya Di Krusafa Budal Buang Sampah Budal Buang Sampah Sembarangan Akhirnya Podohnya Tetap Banjir Di Samping Banjir Tapi Itu Bintik Bintik Nyamuk Itu Yang Luar Biasa Rumah Lingkungan Itu Tidak Harus Kaya Tidak Harus Megah Tapi Yang Penting Ber Bersih Ibu Bapak Yang Saya Hormati Rumah Harus Ada Sinar Mataharinya Dan Sebagainya Mata Pokoknya Sakit Yang Tidak Menular Terima kasih Mbak Maya Luar Biasa Budini Ada Satu Pertanyaan Menarik Lagi Ibu Ini Terkait Berita Hoax Yang Banyak Sering Terjadi Di Masyarakat Ini Bagaimana Kemudian Melihat Berita Hoax Atau Berita Berita Bohong Mengenai Kesehatan Khusususnya Terkait Dengan Covid-19 Ini Sebaiknya Apa Yang Harus Dilakukan Ibu Terutama Ibu Bapak Ini Karena Jarang Dibuka Cuma WA Gitu Dibuka Dibuka Jarang Mocok Quran Jarang Buka WA Kok Podok Kali Kulo Yang Buka WA Jadi WA Dibuka Dan Di WA Berita Apapun Bisa Diterima Terus Tidak Melihat Berita Itu Seperti Apa Ibu Bapak Yang Saya Hormati Kalau Ada Berita Yang Menjelekkan Orang Lain Menjelekkan Menjelekkan Beritanya Menjelekkan Apa Kelompok Lain Jangan Mudah Dipercaya Jangan Mudah Dipercaya Satu Yang kedua Kalau berita Soal Kesehatan Lebih Baik Jangan Dipercaya Dulu Karena Ini Kaitannya Dengan Tubuh Kita Kemarin Ada Yang Bertanya Saya Lupa Tegal Dilim Atau Mana Tanya Katanya Kalau Ini Gagal Ginjal Ini Ini Karena Ada Banyak Berita Soal Gagal Ginjal Ini Karena Vaksin Katanya Begitu Padahal Yang Gagal Ginjal Ini Ini Anak Anak Balita Anak Balita Ini Belum Ada Vaksin Covid Terus Apa Hubungannya Vaksin Covid Sama Gagal Ginjal Ngarang Jadi Ibu Bapak Yang Saya Hormati Jangan Percaya Hoax Kemarin Juga Ada Bilang Gak Usah Vaksin Vaksin Itu Membikin Membikin Macem Macem Saya Ingat Betul Ibu Bapak Saya Dulu Ada Keluarga Saya Yang Tidak Mau Divaksin Anaknya Tidak Boleh Divaksin Salah Satu Keluarga Saya Bilang Begini Sesuatu Yang Manfaatnya Sudah Nyata Dan Itu Yang Menyampaikan Orang Yang Sudah Berkompeten Sudah Ada Penelitian Kenapa Tidak Kamu Kalau Dalam Islam Itu Usul Fikir Sesuatu Yang Yakin Kenapa Harus Merubah Sesuatu Yang Tidak Yang Tidak Yakin Jadi Persoalan Keyakinan Jadi Bapak Ibu Yang Saya Hormati Kalau Ada Perkara Yang Tidak Panjen Yang Berita-berita Tolong Tanya Kepada Orang Yang Tahu Jangan Semuanya Ditelan Pertama Itu Dan Yang Kedua Kalau Ada Berita Berita Yang Masuk Ke WN Jangan Ojo Gampang Dishare Balik Jangan Gampang Dibagikan Kepada Orang Lain Wis Gak Ngerti Kui Salah Apa Benar Jangan Gampang Membagikan Kepada Orang Lain Tambah Jangan Dosa Doppel Gitu Sudah Salah Jangan Melok-melok Membagikan Ikut-ikut Membagikan Kepada Orang Lain Berarti Doppel Kalau Sudah Menerima Berita Itu Dan Tidak Yakin Itu Salah Atau Benar Sudah Cukup Berhenti Di Anda Saja Tidak Perlu Anda Membagikan Kepada Orang Lain Kalau Soal Kesehatan Tidak Yakin Tidak Perlu Dibagikan Kepada Orang Lain Jangan Menambah Tambah Berita Semakin Ruwet Lagi Dunia Ini Sudah Cukup Rumet Dengan Berita Hox Hox Yang Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Baik Hey Dirin Dan Pemirsa Tentu Seji Sangat Menarik Di Segmen Tiga Ini Kalau Kita Boleh Merangkum Sedikit Di Segmen Tiga Ini Kita Mengingatkan Kembali Untuk Tetap Menjaga Kesehatan Dengan Pola Hidup Sehat Makanan Yang Sehat Dan Jangan Lupa Untuk Berolahraga Dan Terkait Berita Hox Jadi Jangan Mudah Percaya Tanyakan Kepada Sumber Yang Bisa Lebih Dipercaya Terkait Berita Berita Yang Beredar Baik Pemirsa Dan Hadirin Adanya Perubahan Gaya Hidup Disinyalir Menjadi Penyebab Terjadinya Perubahan Pola Penyakit Tersebut Di era Sekarang Perilaku Masyarakat Cendung Menjadi Tidak Sehat Seperti Mengonsumsi Junk Food Merokok Dan Malas Bergerak Hal Ini Yang Menjadi Pusat Perhatian Pemerintah Terutama Kementerian Kesehatan Oleh Karenanya Kementerian Kesehatan Kini Memiliki Program Prioritas Yaini Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Atau Germas Dengan Kebijakan Ini Diharapkan Derajat Kesehatan Masyarakat Indonesia Dapat Terus Meningkat Luar Biasa Pencapaian Yang Telah Dilakukan Kita Sampai Hari Ini Berkat Kerja Keras Dari Kita Semua Tentu Saja Dan Sebelum Kita Ke segmen Terakhir Pemirsa Dan Hadirin Kita Akan Simak Kembali Pesan Pesan Kesehatan Berikut Ini Salam Sehat Sehat Indonesia Posyandu Posyandu Kini Dengan Wajah Baru Pelayanannya Pun Makin Beragam Mulai Dari Konsultasi Ibu Hamil Hingga Program Untuk Lansia Imunisasi Untuk Bayi Program Untuk Remaja Juga Kegiatan Di Luar Program Kesehatan Posyandu Juga Terintegrasi Dengan Berbagai Pihak Posyandu Sahabat Masyarakat Salam Sehat Sehat Indonesia Hadirin dan Pemirsa Kembali lagi Bersama saya Mayang Purna Janti Dalam acara Talkshow Sehat Sehat Bangsaku Hebat Negeriku Dan di Segment Terakhir ini Pemirsa Dan Bapak Ibu Sebelum kita Akan Mendengarkan Closing Statement Dari Kedua Narasumber Kita Kita Akan Membuka Dulu Sesi Tanya Jawab Bagi Masyarakat Yang Telah Hadir Secara Langsung Dalam Acara Kita Hari Ini Jadi Kami Persilahkan Kepada Bapak Ibu Yang Hadir Yang Mau Bertanya Boleh Langsung Mengangkat Tangan Mau Tanya Bapak Amir Apa Apa Vaksin Satu Dua Tiga Itu Soalnya Saudara Sudah Vaksin Satu Dua Suruh Vaksin Yang Ketiga Itu Tidak Mau Katanya Gini Ada Vaksin Tidak Saya Tidak Vaksin Soalnya Tetangga Saya Anaknya Empat Kecil Kecil Sudah Vaksin Kemarin Mati Tidak Tidak Mau Jadi Yang Nomor Dua Ciri-ciri Varian Baru Vaksin COVID Yang Sekarang Itu Yang Gimana Ciri-ciri Terima Terima Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima Kasih Ibu Wah Pak Menarik Ini Pertanyaan Pak Mir Silahkan Langsung Dijaw Pak Monggo Ya Terima Terima Kasih Ibu Dari Sobo Vaksin Satu Vaksin Dua Itu Satu Paket Sebenarnya Jadi Harapannya Bisa Meningkatkan Imunitas Kita Itu Jedanya Satu Bulan Nah Ketika Dalam Waktu Tertentu Imunitas Kita Itu Akan Menurun Maka Perlu Dikuatkan Lagi Maka Disebut Dengan Booster Itu Nah Waktu Awal Kementerian Kesehatan Merintah Itu Menyampaikan Dalam Waktu 6 Bulan Itu Akan Turun Sehingga Booster Itu Setelah 6 Bulan Dari Vaksin Kedua Tapi Nampaknya COVID Ini Luar Biasa Yang Asalnya Ada Varian Alpha Delta Ini Sekarang Ini Cukup Banyak Bermutasi Ada Omikron Omikron Juga Bermutasi Ada Sekian Banyak Sehingga Ini Harus Segera Dikendalikan Yang Asalnya Jedanya 6 Bulan Itu Dipersingkat Menjadi 3 Bulan Sehingga Setelah Vaksin Kedua Itu Diharapkan Setelah 3 Bulan Bisa Divaksin Yang Ketiga Yang Disebut Booster Jika Dikuatkan Lagi Immunitas Kita Sudah Mendapatkan Hasil Riset Dari Para Ahli Bahwa Tidak Sampai Menjadikan Meninggal Meninggal Itu Karena Pasti Ada Sebab Jantung Karena Ini Sudah Direset Secara Internasional Oleh WHO Direkomendasikan Oleh Ikatan Ahli Technical Assessment Untuk Immunisasi Dan Sebagainya Nah Bapak Sekali Yang Bermati Vaksin Aman Tidak Meskipun Gerges Tapi Tidak Sampai Mematikan Begitu Kita Masih Terus Berhati-hati Kita Masih Waspada Mutasi Ini Semakin Ringan Tapi Juga Akan Berbahaya Ketika Kita Comorbid Ininya Seperti itu Terima kasih Luar biasa Boleh kita berikan tepuk tangan Kita akan buka Pertanyaan selanjutnya Saya lihat Oke Mungkin boleh Yang di sebelah sana Yang pakai Baju warna pink Saya tunjukkan kepada Bapak Amir Mohon maaf Pak Sekarang kan Musim penghujan Banyak nyamuk Dan nanti Yang akan Menyebabkan Penyakit demam berdarah Nah itu Bagaimana Kalau Di wilayah kita Itu banyak nyamuk Dan kerja bakti Sudah dilakukan Untuk Mengajukan Voking itu Bagaimana Untuk Mengantisipasi Supaya warga Tidak terkena Demam berdarah Kan yang selama ini Yang dipantau Selalu Covid-Covid Dan Covid saja Demam berdarah itu Dikesampingkan Begitu Terima kasih Terima kasih Dari Taman Baru Bapak Ibu yang Menghormati Betul Jadi di Banyuwangi Ibu Dr. Nihayatul Mahfiro Tahun ini Demam berdarah Di Banyuwangi itu Meningkat signifikan Dibanding tahun sebelumnya Jadi Covid-nya Relatif Menurun Tapi demam berdarahnya Itu meningkat Demam berdarah itu Bapak Ibu sekalian Itu ditularkan Oleh nyamuk Aedes aegypti Nyamuk aedes aegypti itu Hidupnya itu Di siang hari Menggigitnya di Pagi hari Dan di sore hari Warnanya Belang Hitam putih Hitam putih Nah itu Biasanya Akan berkemangbiak Di tempat yang Tidak berhubungan Dengan tanah Nah hati-hati Kalau musim penghujan Kadang hujan Kadang tidak Itu akan berkemangbiak Dengan sangat pesat Karena Tempat-tempat Penampungan air Itu kena air hujan Terbesoknya terang Itu kena Sinar matahari Itu suhunya optimum Untuk peningkatan Penyebaran Menjadi berkembang Jadi nyamuk Nah untuk itu Kuncinya ada Tiga Ini tiga M Menguras Jadi harus dikuras Minimal seminggu sekali Karena apa seminggu sekali Karena mulai jadi Jentik nyamuk Sambil dengan nyamuk dewasa Itu cukup waktu Satu minggu Terus Yang kedua Menguras Menutup Kalau tidak Memungkinkan dikuras Harus ditutup Supaya tidak ada nyamuk Yang masuk Dan yang ketiga Membersihkan barang berkas Dikubur Atau dibersihkan Dibuang Dan kalau tidak Mungkin kan Biasanya Ada Kalau misalnya Di masjid Atau di pondok pesantren Ada kolah yang besar Itu tidak mungkin Dikuras Dikasih abata Dikasih abata Dikasih abata Gratis Untuk itu Sehingga Kalau dikasih abata Meskipun Ditempati Dihinggapi nyamuk Dia tidak berkembang Menjadi jentik Nah Setelah sekalian Kalau terjadi Kasus Misalnya Ada yang Positif Demam berdarah Itu Kita tidak Sarankan Langsung Untuk di Fogging Fogging itu Itu racun Disamping bahaya Untuk nyamuk Juga bahaya Untuk manusia Sebenarnya Burung Dan sebagainya Itu alternatif Terakhir Harapannya PSN Menjadi Secara nyamuk Bekerja bakti Itu yang Ditingkatkan Dioptimalkan Nah Bisa di Fogging Itu Kalau nanti Di lingkungan Sekitarnya Ada yang Panas Duga Ada Apa namanya Pasien juga Ada yang positif Juga Demam berdarah Dan ada jentik Di sekitarnya Jadi itu Hasil penyelidikan Epidemiologi Nanti kita turunkan Tim Kalau ada yang Seperti itu Pasti akan kita Fogging Jadi Tidak perlu diminta Sudah Itu protopnya Akan dilakukan Fogging Tapi yang penting Adalah Melasakan Yang nyamuk Yang dengan 3M tadi Menguras Menutup Dan membersihkan Tempat penampungan air Supaya tidak menjadi Breathing place AIDAS-AJPT Baik Luar biasa Bapak Ibu ya Jadi Memang tidak usah Diminta lagi Sudah pasti Kalau memang Datanya sudah masuk Ya Pak Terkait apalagi Seandainya ada Yang memang terkena Penyakit TBT Fogging akan Segera dilakukan Baik Pemirsa dan Bapak Ibu Hadirin yang kami Hormati Tentu saja Ini adalah Sesi terakhir kita Atau segmen Terakhir kita Dan sekarang Kita akan mendengarkan Closing statement Dari dua narasumber Kita yang pertama Kita akan ke Bapak Ameri Menjadi beban Menjadi beban masyarakat Dan juga menjadi Beban Merintah Pemerintah sudah Menyediakan BPJS Untuk warga yang Kurang mampu Tapi harapannya Kalau masyarakat ini Bisa mencegah Sejak awal Maka kita akan Menjadi ringan Merintah akan menjadi ringan Beban dari BPJS Akan menjadi lebih ringan Tapi demikian Juga sebaliknya Kalau proses Edukasi Di masyarakat ini Peningkatan promosi Dan prevensinya ini Kurang Maka Berbagai penyakit Akan datang Dan ini menjadi Beban masyarakat Dan BPJS Saya kira ini Akan menjadi beban Yang lebih tinggi lagi Maka Monggo Bapak Sekalian Kita gerakan Gerakan masyarakat Untuk hidup bersih Dan sehat Dan selanjutnya Bu Nini Untuk bisa memberikan Pesan sehatnya Kepada masyarakat Indonesia Tentu saja Saat ini sedang menyaksikan Aicara Tongsyo Sehat Silahkan Ibu Iya Sayangi diri Anda Keluarga Anda Dan orang sekitar Anda Tentu dengan mulai Menjaga protokol kesehatan Dan jangan Menyebarkan penyakit Mulai dari orang-orang Yang Anda sayangi Dan masyarakat Anda Mulai jaga protokol kesehatan Dan kita tetap Akan bisa beraktifitas Dengan baik Tentu dengan Tidak menyebarkan penyakit Kepada orang-orang Di sekitar kita Baik Bapak-Ibu dan Mereza Beli berikan tepuk tangan Untuk Kedua narasumber kita Dan tentu saja Perjuangan kita Melawan COVID-19 Telah memberikan kita Semua pelajaran Yang sangat berharga Kurang lebih Hampir dua setengah tahun Semua lapisan Masyarakat Berpegangan tangan Bersatu padu Dan membuktikan Bahwa kita Tidak kalah Dan kita Tidak akan pernah kalah Terhadap COVID-19 Hal itu membuktikan Bahwa kita Pulih lebih cepat Bangkit Lebih kuat Baik Bapak dan Ibu Diperlukan tentu saja Strategi dan upaya-upaya Terobosan Untuk meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman masyarakat Dalam Memperhatikan Perilaku hidup sehat Dan diharapkan Kegiatan Talkshow ini Mengangkat upaya Yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Bekerja sama dengan Mitra Kerja Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam pencegahan Dan penanganan COVID-19 Baik selama Masa pandemi Hingga Mulai memasuki Masa endemi Tidak hanya Berbicara Mengenai COVID-19 Tapi tetap Mengedepankan Edukasi Program Kesehatan Lainnya Sebagai Perwujudan Germas Atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Dan Pemirsa Bapak Ibu Bagi Anda Yang memerlukan Informasi Seputar Penanganan COVID-19 Atau Informasi Kesehatan Lain Silahkan Menghubungi Layanan Halo Kemkes Di nomor 15567 Atau Bisa juga Mengunjungi Berbagai Kanal Informasi Dari Kemenkes Lainnya Itu ada Di Website Di Kemkes .go.id Ada Juga Media Sosial Kemenkes RI Atau Bisa Mendengarkan Radio Streaming Di Radio Kesehatan .com Kesehatan .go.id Saya ucapkan Terima kasih Banyak Sudah Menyaksikan Acara Kita Pada Hari Ini Saya Mayang Purna Janti Undur Diri Dan Saya ucapkan Terima Kasih Kepada Dua Narasumber Kita Boleh Sekali Lagi Berikan Tumpuk Tangan Untuk Dua Narasumber Sampai Bertemu Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Bangsaku Hebat Negriku Salam Sehat Sehat Indonesia Terima Selamat 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 heures Tidak Tidak Sampai Selamat Terima kasih.